Anda kembali bersama kami karena kelaparan ratusan monyet di kawasan wisata Cipanas, Tasik, Malaya, Jawa Barat turun gunung dan menjarah warung-warung milik warga. Selama pandemi, warung di kawasan wisata Cipanas tutup. Kawanan monyet liar berusaha membongkar warung milik warga di sekitar kawasan wisata Cipanas, Gunung Galunggung, Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat. Monyet-monyet ini kelaparan karena biasanya pada saat ramai, kawanan monyet ini sering mendapatkan makanan dari para wisatawan. Namun setelah tempat wisata Cipanas tutup akibat pandemi COVID-19, kawanan monyet ini pun turun gunung untuk mencari makanan. Meski telah berulang kali diusir menggunakan kayu bahkan senapan angin, kawanan monyet ini tetap kembali lagi menjarah makanan yang tersimpan di dalam warung. Satwa-satwa lihat juga banyak yang menyerang karena kelaparan. Jadi pada masuk ke warung-warung, makanan juga pada habis sama monyet liar itu dibongkar. Selama penutupan, pengelola objek wisata Cipanas mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Selama sekitar 170 jutaan kita berugian, kehilangan pendapatan. Begitu kemarin di tahun 2020 sampai 300 juta sih kita di bulan yang sama. Di sisi lain memang juga otomatis masyarakat yang berusaha di sini ya, warungan ada 100 sampai 160-an nih. Yang bergabung dalam kooperasi perusahaan Galunggung, ada usaha warung, ada jaga wisata, mereka semua tidak bisa berusaha. Pengelola berharap agar kawasan wisata Cipanas Gunung Galunggung bisa dibuka kembali agar bisa menggerakkan perekonomian para pelaku usaha wisata di sekitar Gunung Galunggung. Dari Tansip Malaya, Jawa Barat, Asep Jualiwono, INews, melaporkan.